Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di youtube channel Tukang Edit, saya Rory Kemarin kita telah berhasil membuat beberapa scene mulai dari dinosaurus, hutan, mobil, pesawat, gedung, dan banyak lagi yang lainnya Jika kalian suka bisa langsung aja cek tutorialnya yang telah saya buat di channel ini, semoga bisa bermanfaat Kali ini kita akan membuat scene kapal layar seperti ini Oke langsung aja, disini saya telah menyiapkan beberapa aset Nantinya teman-teman bisa download pada link yang ada di deskripsi video ini Dan langkah awal kita buat dulu komposisi baru Disini saya menggunakan 1920x1080 dengan frame rate 30 frame per second Dan mungkin ini saya buat menjadi 20 detik aja Kemudian klik ok Dan kita buat solid layar baru, klik kanan, beli new, dan pilih solid Ini saya ganti menjadi element Dan kita masukkan efek element disini Nah sebelum kita masuk ke scene setup, kita masukkan dulu ada sebuah layer yang ini Kita masukkan ke komposisinya Kemudian kita hide aja Klik disini ada custom layer Custom texture and maps Layer satunya diganti menjadi klopeng him yang ini Kemudian kita masuk ke scene setup Nah disini kita akan memasukkan dulu laut atau 3D laut Saya telah memasukkannya disini di video copilotnya Teman-teman nanti setelah didownload Bisa langsung memasukkan osinnya di dokumen Video copilot Kemudian di model Nah nanti paste aja osinnya disini Jadinya seperti ini nantinya Otomatis dia bakal muncul di bagian sini Tinggal klik aja yang ini Nah otomatis dia langsung masuk ke sini Dan kita atur sedikit untuk osinnya yang ini Ini kita copy aja Di piece-nya klik kanan Pilih copy Kemudian disini ada normal bumpnya Kita paste disini Terus ini mungkin ketinggian Kita buat 2 aja Oke Disini ada reflectivity Kita ganti menjadi warna hitam Kemudian reflection-nya juga warna hitam Dan oh iya yang ini intensity-nya kita naikin 100 Dan reflection ini kita naikin juga intensity-nya menjadi 100 Nah jadinya hitam seperti ini Kemudian kita akan tambahkan disini ada NP-roundment Nah kita akan buat menjadi klopeng him yang telah kita buat tadi di teksturnya Diklik aja Kemudian Ini kita setting sedikit aja Mungkin segini Nah selanjutnya kita akan membuat sebuah NP-roundment baru Diklik disini Dan pilih sphere yang ini Kemudian ini kita berikan teksturnya Diklik diffuse yang ini Kemudian cari tekstur yang akan kita masukkan Disini saya telah menyiapkannya tadi Saya simpan disini Nah kita gunakan yang ini yang 4 key Ini sebenarnya gambarnya sama dengan yang ini Cuma saya gunakan yang 4 key yang untuk yang sphere yang ini Kita copy aja Kemudian paste disini Dan klik yang ini Kemudian klik ok Nah ini kayaknya terlalu gelap Nanti kita benerin lagi Ini ukurannya kita jadikan 10.000 aja 10.000 Nah sekarang kita udah berada di dalam sphere yang telah kita buat tadi Cuma gak keliatan Kita aktifin dulu draw backspace nya Klik disini Nah sekarang udah keliatan Mungkin ini kita turunin lagi sedikit Untuk cahayanya terlalu gelap Klik disini Oh sorry Ini kita naikin lagi sedikit Biar agak terang seperti ini Oke Nah selanjutnya ini kita setting lagi Teman-teman bisa di klik disini Basic setting nya Kita atur lagi Kita ubah menjadi 0 Kemudian glossing nya juga menjadi 0 Ini spekular nya juga menjadi 0 Kemudian Nah ini kita nolin aja Selanjutnya disini ada Illumination Nah ini kita checklist aja yang ini Kemudian intensity nya kita ubah menjadi 100 aja Nah seperti ini Kemudian pergi ke tab setting yang ini Ini kita uncheck list aja Case shadow Reset shadow Dan ini pilih ignore Nah jadinya seperti ini Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan objek dari kapalnya Nah klik file Kemudian file import Klik 3D object Nah ini dia kapalnya Ini kita double click aja Kemudian klik ok Nah mungkin kapal ini terlalu kecil Kita klik normal size yang ini Nah ini dia kapalnya Dan ini saya ganti Elikman nya menjadi Bottom seperti ini Nah kapalnya segini Ini cukup kayaknya Selanjutnya ini Kita masukkan dulu tekstur dari kapalnya Ini Kemudian pergi ke tekstur Dan masukkan teksturnya Kapal tekstur Nah ini deck Berarti pilih yang ini Klik ok Kemudian ini di piece color nya Saya ganti menjadi warna putih Jadinya seperti ini Kemudian masukkan yang mask rigging yang ini Kita masukkan juga teksturnya Nah yang ini Kemudian warna putih Dan yang hole nya juga Ini Ganti warna putih aja Pop deck nya yang ini Sama ganti warna putih aja Nah seperti ini Dan yang terakhir Yang cell Atau layarnya Nah ini telah saya ganti Ini gambarnya Nanti teman teman bisa ganti sendiri di photoshop Kemudian klik open Nah ini kita ganti juga Dipus nya menjadi putih Seperti ini Nah sekarang kita telah selesai Memasukkan tekstur dari Kapal yang ini Mungkin kita atur lagi Sedikit posisi dari kapal ini Kita turunin lagi ke bawah Agar dia masuk ke air Tidak ngambang seperti ini Ini kita turunin lagi Kira-kira Masuknya segini Oke teman teman bisa atur aja Kedalamannya Seperti yang diinginkan Nah kira-kira segini cukup kayaknya Nah selanjutnya kita akan membuat Atau masukkan Object 3D Tanah atau Ground Disini klik file Pilih import 3D object Disini saya telah menyiapkan Tadi ada ground yang ini Double klik aja Kemudian klik ok Nah ini dia Cuman teksturnya belum ada Kita masukkan dulu teksturnya Klik diffuse yang ini Kita masukkan tekstur dari groundnya Dari tanahnya Nah kita gunakan yang ini Kemudian Glossy nya Kita gunakan yang ini Reflectivity nya mungkin gunain yang ini aja Dan yang terakhir normal bump nya kita masukkan yang ini Kemudian ini kita import aja yang Y nya Kemudian klik ok Dan biar kelihatan ini Kita uncheck list aja Oke Nah sekarang tanahnya udah masuk Mungkin kita setting lagi sedikit Yang ini terlalu besar kayaknya Kita kecilin lagi aja Klik normal size Dan kita geser kesini Ini kita angkat lagi sedikit Nah mungkin segini Atau kita tinggiin lagi Menggunakan ini bisa Kita tinggiin lagi sedikit Nah seperti ini Oke selanjutnya kita tambahin Beberapa pohon disini Klik file Import dan 3D object Disini kita ada memiliki dua buah pohon Ada optree yang ini Klik aja Ini kita buat Size nya normal size aja Yang ini Kemudian ini kita geser Nah ini saya ganti element nya menjadi bottom Seperti ini Dan kita turunin Mungkin ini kita aktifin dulu Yang draw backspace nya Nah seperti ini Ini juga kita aktifin aja Draw backspace nya Kemudian kita atur Ukurannya Jika terlalu besar Kita kecilin aja Disini ada skill nya Nah mungkin kira-kira segini Kapalnya itu setinggi pohon ini aja Ini saya letakkan disini Misalnya Dan kita import lagi Kita memiliki satu lagi pohon Disini ada tron tree yang ini Nah ini dia Kemudian kita buat normal size aja Biar agak kecil Dan kita geser ke bagian tanah ini Oke Dan yang terakhir kita masukkan lagi pohon Kita buat sebagai rumputnya Arial tree yang ini Nah ini kita atur lagi posisinya Nah kira-kira segini cukup kayaknya Oke sekarang kita telah selesai memasukkan semua objek 3D yang kita butuhkan Selanjutnya kita akan atur Group dari objek yang telah kita buat ini Ini adalah Langitnya tadi Kita keluarin dari grupnya Kita ganti namanya menjadi langit aja ya Oke Dan ocean nya kita keluarin juga dari grupnya Dan selanjutnya kapalnya Nah ini kapalnya tadi Kita keluarkan juga dari grupnya Oke Nah selanjutnya yang ocean yang ini Kita ganti menjadi grup 2 Kemudian yang langitnya kita ganti aja Menjadi grup 3 Dan untuk kapalnya kita buat menjadi grup 4 Oke Dan kapalnya memasukkan ke dalam folder Folder baru disini Klik tahan ya disini Kemudian drag ke area ini Dan Ini saya ganti aja Namanya menjadi kapal Nah jadi kalian mesti ingat Ocean itu grup 2 Langitnya grup 3 Kapalnya grup 4 Selanjutnya kita akan masuk ke After Effects Nah ini dia objek 3D yang telah kita buat tadi Sekarang kita buat kamera baru Klik kanan disini Pilih new Dan pilih kamera Disini saya menggunakan yang Oke yang 24mm aja Kemudian klik ok Nah ini kita atur sedikit Untuk view dari kameranya Misalnya kita buat Ke arah atas disini dulu aja Dan untuk oceannya tadi Adalah grup 2 Ini kita Ini kita duplicate lagi aja Disini grup 2 Kemudian particle replicator Dan mungkin saya buat Sekitar 200 aja Untuk lautnya Kemudian pilih Disini ada plane Nah ini udah keliatan Ada 200 buah lautnya Kemudian shape scale nya Kita naikin lagi aja Ini sekitar Sekitar Coba 500 dulu Masih terlalu besar Ini kita besarkan lagi aja Nah ini kan udah keliatan nih Batasnya Berarti kita turunin lagi sedikit Hingga batasnya udah gak keliatan lagi Nah oke Kira-kira segini Kayaknya cukup Jika ompaknya terlalu besar Mungkin kita kecilin lagi aja Disini ada particle look Coba kita kecilin sedikit Mungkin sekitar 8 Nah Segini Dan kita kecilin lagi Yang ininya Shape scale nya Oke Kira-kira segini Cukup Nah selanjutnya Kita akan membuat Animasi dari kapalnya Kapalnya tadi Yaitu group 4 Kalau gak salah Coba kita cek dulu Nah ini dia Kapalnya group 4 Kita close lagi Berarti kita masuk Ke group 4 Yang ini Kita buat dulu Controller Untuk kapalnya Diklik disini Kemudian klik Create yang ini Nah ini adalah Controller Untuk kapalnya Dan kameranya Mungkin kita atur lagi Sedikit Nah ini kita Rotasi aja Yang kapal ini Mungkin kita rotasi Kesini Nanti kapalnya Jalan dari daerah sini Ke daerah sana Dan kita pasang Kiprem baru Pada posisi Yang ini Ini saya ganti Namanya Controler Kapal Nah ini Pada posisinya Kita pasang Kiprem baru Klik disini Stopwatch yang ini Dan pada akhir Dari timeline Kita geser dia Ke bagian sini Nah biar kelihatan Saya ganti menjadi top Seperti ini aja Nah misalnya Dia jalan Kemudian ke arah sini Ke arah sini Oke kayaknya disini cukup Kita masuk lagi Ke aktif kamera Nah kita atur dulu Kamera yang pertama Kita rotate lagi Kameranya misalnya dari sini Nah misalnya kamera pertama itu Angle atau view nya disini Misalnya ya Kalian bisa atur sendiri Dan pada detik ke 7 Oh iya sorry Ini kita buat dulu Kiprem pada kameranya Teman-teman bisa Klip stopwatch Yang point of interest Kemudian position Nah posisi awal itu Posisi nya disini Kita geser dulu Ke timeline 1 Nah selanjutnya Pada detik ke 7 Kameranya akan Begeser ke sini Nah ini kan gak keliatan nih Yang belakang dari Layarnya Berarti kita belum Mengaktifkan Draw backspace Dari layar yang ini Kita aktifin dulu aja Misalnya Ini kita buat animasi Dulu disini Oke Nah kita aktifkan dulu Untuk draw backspace nya Diklik element Masuk ke scene setup lagi Nah pada kapal yang ini Diklik yang ini Dan ini kita aktifin Aja semuanya Untuk draw backspace nya Nah ini di checklist Di checklist Ini juga Dan yang terakhir Yang cell yang ini Oke udah Tinggal klik oke Nah disini udah keliatan Layar yang di belakangnya Nah selanjutnya Untuk yang kamera yang kedua Ini kita delete aja Layar yang ini Yang kamera ini Klik edit Disini ada split layer Nah untuk kamera kedua ini Kita tekan U pada keyboard Nah ini kita Non aktifkan dulu Keyframe yang telah kita buat tadi Untuk kamera kedua Dan kita aktifkan lagi Nah misalnya Kamera kedua itu Kita mulainya dari Ini kita putar lagi aja Nah ini contoh aja Saya misalnya Mulainya dari sini Kita atur aja Kita atur aja Posisi dari kameranya Sesuai yang Kita inginkan Nah misalnya tuh Mulainya dari sini Kemudian pada detik Ke 14 Misalnya Disini Dia bakal Dia bakal Ngezoom ke sini Jalan ke sini Nah ini kita geser Misalnya kita putar aja Agak ke sini sedikit Nah jadi kameranya tuh nantinya Dari Daratan seperti ini Dan selanjutnya kita buat Kamera yang ketiga Ini sama seperti yang tadi Klik edit Pilih split layer Nah ini kita tekan U lagi pada keyboard Kita non aktifkan dulu Keyframe yang telah kita buat Dan buat keyframe baru Misalnya yang ketiga ini Kita buat tampak depan Seperti ini Nah ini saya Zoom out lagi Nah misalnya disini Dan pada detik terakhir Yang ke 20 Kita Kecilin lagi segini Atau kita bisa geser kesini Kemudian Zoomnya ke Nah Kira-kira seperti ini Sekarang coba kita cek dulu Untuk animasinya Kita play dari awal Nah jadinya Seperti ini Sepertinya lumayan bagus Dan selanjutnya Kita akan membuat Sedikit animasi Pada Layar dari kapal ini Animasi tertiup angin Seolah-olah Dia tertiup angin Dan untuk itu Kita masuk lagi Ke scene setup Kemudian kita akan Pisahkan antara kapal Dan juga layarnya Artinya ini kita Duplikat lagi aja Kapalnya Tekan ctrl-d Pada keyboard Dan ini kita ganti Menjadi grup nomor 5 Yang ini Yang ini Kita buang Selain yang Layarnya Ini kita tinggalin Yang layarnya aja Dan yang kapal yang ini Kita buang yang layarnya Nah artinya Layarnya ini Kita pisahin grupnya Disini kapalnya Disini layarnya Ini kita ganti aja Namanya menjadi layarnya Nah jadi seperti ini Dan layarnya itu adalah Grup 5 Ingat Ini kapalnya grup 4 Dan layarnya grup 5 Selanjutnya kita Masuk lagi ke after effect Klik ok aja Nah disini terlihat Terpisah antara layar Dan kapal Kita copy dulu File yang ini Yang grup nomor 4 ini Disini ada copy Kemudian Pilih copy yang ini Dan karena layarnya ini tadi Layar nomor 5 Eh grup nomor 5 Kita paste di Grup nomor 5 Nah disini Ada paste Nah otomatis Dia sama Posisinya antara Grup nomor 4 Dan grup nomor 5 Selanjutnya Kita buat Controller baru Untuk layarnya Disini ada Controller kapal Yang tadi Yang grup nomor 4 Yang nomor 5 Kita samakan Kita buat baru Kita create Kemudian Ini parentnya kita Ganti ke Controller kapal Yang ini Ini biar gampang Kita ganti aja Layar Nah yang layar ini Kita parent ke Controller kapal Agar dia Posisinya Tadi kita udah Masang keep ramp Dari sini ke sini Jadi posisi layar Juga sama Bergeraknya dari Arah Kiri ke kanan Sini Sehingga Jika dijalankan Di play seperti ini Dia bakal ngikut Kapal yang ini Layarnya Nah untuk Membuat animasinya Kita masuk ke Elemen Disini Grup 5 Yang layarnya Tadi Kita aktifin dulu Disini ada Particle look Dan disini ada Deform Dan kita aktifin Yang noise Yang ini aja Diklik enable Kemudian Di checklist yang Random Random yang ini Dan intensity nya Mungkin saya buat Sekitar 20 Nah seperti ini Dan evolution nya Pada evolution Kita buat Keep ramp Baru Pada timeline 1 Kita buat Keep ramp Baru Kemudian pada Misalnya disini Detik ketiga Nah ini kita Naikin Misalnya Ininya aja Kita buat 2 Seperti ini Coba kita Tekan U Pada keyboard Untuk munculkan Keyframe nya Nah jadi evolution nya Seperti ini Nah ini sebenarnya Sudah keliatan bergerak Coba kita Klik yang quarter Aja Biar keliatan Biar lebih cepat Ini saya Timeline nya Segini dulu aja Coba kita play Nah ini Sudah keliatan bergerak Seperti ini Layarnya Sepertinya udah oke Kemudian agar nanti Transisinya Tidak terlalu Kelihatan Ini kita buat Loop out dulu Teman-teman Klik alt Tahan pada keyboard Kemudian klik disini Dan disini Kita tuliskan Loop Out Jangan lupa O nya huruf besar Seperti ini Kemudian buka kurung Tutup kurung Dan titik koma Seperti ini Nah otomatis Dia bakal Continue terus Ngulang-ngulang terus Animasi yang Telah kita buat ini Yang evolution nya Dan biar Evolution nya Tidak terlalu keliatan Kita tambahin disini Offset Ini Titik Tanda petik 2 Nah seperti ini Sekarang kita telah selesai Membuat animasi Dari layarnya Dan selanjutnya Kita akan Tambahkan Sebuah Cahaya Oh cahaya matahari Nah berarti Cahaya mataharinya itu Berada disini Nah ini Harusnya disini Kita buat Posisinya dulu Kita tentukan dulu Posisinya Teman-teman Bisa klik disini Ada utility Kemudian klik yang ini Generate 3D position Nah misalnya mataharinya itu Kita letakkan disini Kira-kira disini Oke Kemudian klik Generate Nah ini dia Elemen position nya Kita buat Like baru Saya menggunakan Paralel yang ini Kemudian ini mungkin Oke Ini segini Oke Kemudian klik Oke Nah posisinya Kita samakan dengan Yang Elemen position yang ini Tekan P Pada keyboard Kemudian ini juga Tekan P Nah kita copy Posisinya Ctrl C Kemudian disini Ctrl P Otomatis Posisi dari Cahaya nya Udah Dari sini Ke Bagian sini Nah ini kita hide dulu aja Selanjutnya Kita aktifin dulu Shadow pada Elemen nya Disini ada render setting Kemudian shadow Dan klik yang ini Checklist yang ini Dan ini kita buat Forky aja Kemudian ini kita naikin Hingga full Seperti ini Dan selanjutnya Kita tambahin sedikit Ambient occlusion Disini shadow Udah Disini ada Ambient occlusion Klik enable yang ini Kemudian ini kita Naikin Sekitar Oke mungkin 5 Atau 4 Nah sekitar segini Cukup Kayaknya Coba kita cek Dari posisi yang lain Kamera yang lain Sepertinya Udah selesai Dan terakhir Kita akan membuat Blur dari Kameranya Misalnya Ini yang kamera Satu ini Kita aktifin dulu Double klik Disini ada Enable Def of Field Yang ini Biar keliatan Saya ubah menjadi Top Seperti ini Nah ini udah keliatan Ngeblur Top view Seperti ini Dan Saya buat Fokusnya itu Ke kapalnya Teman-teman Klik disini Kemudian ada Kamera option Dan ini Fokus Distance Kita Turunin lagi Hingga ke Garis ini Ke kapalnya Nah otomatis Fokusnya itu Fokus kameranya Ke bagian kapal Yang ini Selanjutnya Untuk kamera Kamera kedua Juga sama Misalnya ini Nah ini kita aktifin aja Dep of Fieldnya Kemudian Kita Paskan Fokusnya Ke kapalnya Nah mungkin Untuk kamera kedua ini Di detik Pertama Nah ini Detik pertama yang ini Ini kan kamera kedua Untuk yang awal Kita akan fokuskan Ke pohon dulu Ke pohonnya Yang di depan ini Kita buat Fokusnya ke Pohon Misalnya Awalnya itu disini Kemudian kita pasang Keyframe Dan kita geser sedikit Ini kayaknya oke Nah disini Hingga disini Kita akan fokuskan Ke kapal Seperti ini Ini saya buat Keyframe baru lagi Artinya ini Keyframe nya sama Hingga disini Dia bakal Fokus ke Kapalnya Yang ini Hingga ke detik Akhir Kita atur Lagi aja Posisinya Nah Berarti dia masih Sama Oke Dan yang selanjutnya Untuk kamera yang ketiga Kita atur lagi Fokusnya Nah ini Kita fokuskan Ke kapalnya Fokusnya aja Yang kamera ketiga Kita aktifin dulu Depth of field nya Kemudian kita atur Posisi dari Fokus distance yang ini Nah misalnya disini aja Fokusnya ke layarnya Kemudian Ini kita buat Keyframe Untuk fokusnya Yang terakhir Pada detik terakhir Ini kita geser sedikit Misalnya disini Nah kita balik lagi Coba ke Active Camera Nah jadi keliatan Ini udah ngeblur Seperti ini Fokusnya kamera itu Ke kapalnya Nah ini juga keliatan Fokusnya ke kapalnya aja Fokus kameranya Jika merasa kurang Teman-teman bisa atur lagi Blur level nya disini Misalnya saya naikin Menjadi 150 Jadi dia makin Ngeblur lagi Untuk program yang ini Di belakangnya Dan untuk kamera kedua Tadi yang animasinya Lumayan banyak Nah jadi Fokus pertama itu Di bagian sini Ini kurang keliatan Kayaknya kita mundurin lagi Sedikit Nah oke Misalnya disini Kemudian animasinya Seperti ini Ini masih Fokusnya ke pohon Masih ke pohon Dan pas Masuk kesini Dia bakal Berubah Fokus ke Kapalnya Nah seperti ini Ini udah ngeblur Dan langkah terakhir Kita akan membuat Bagian disini Kita tambahin Fog Atau kabut Karena tampak Jauh seperti ini Biasanya Agak berkabut Kita tambahin disini Ada fog Kita buat warna Agak putih Seperti ini aja Klik enable Nah ini terlalu dekat Kabutnya Kita Naikin lagi aja Untuk Kejauhannya Disini Kita jauhin lagi Kabutnya Nah Akhir-khirnya disini Cukup kayaknya Coba kita lihat Di scene yang lain Di kamera yang lain Disini Juga kayaknya oke Namun disini Cahayanya agak kurang Kayaknya kita Agak dekatkan lagi Sedikit Untuk like yang ini Kita balik Ke tampilan top Dan Sumbu Z Dari cahaya ini Kita dekatkan lagi Hingga Kira-kira Segini Kayaknya cukup Dan ini juga Kita geser lagi Coba kita cek Nah disini Udah kelihatan Cahaya materinya Udah lumayan bagus Disini juga Udah oke Dan Coba cek disini Juga udah kelihatan Oke sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat Mungkin teman-teman bisa tambahkan Objek-objek lainnya Seperti tambahkan pulau Atau tambahin burung yang terbang Sesuai dengan Keinginan teman-teman Masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Be kreatif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax